Sebelum ke mahasiswa, kita coba ke Pak Akil terlebih dahulu karena tadi masih terputus Pak Akil soal ternyata ada dua organisasi, BPCBH dan juga MUI, ada dua lembaga seperti itu. Ternyata Pak, malam hari ini banyak Pak pelaku UMKM yang nonton kita Pak, ini banyak banget WA yang masuk Pak. Mas tolong tanyakan bagaimana menyelesaikan kalau sertifikat halal itu sebanyak lebih dari 60 juta pelaku UMKM, berapa lama prosesnya? Itu makanya kita perlu akselerasi kan, PR kita besar karena jumlah pelaku usahanya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Sementara BPCBH itu punya keterbatasan kelembagaan, saya ini cuma kepala dan badan, nanti kalau jalan malam-malam dibilang apa tadi, tuyul apa-apa gitu. Karena cuma ada kepala dan badan, kaki sama tangan nggak punya di daerah. Jadi bagaimana langkah kita, kita memperbanyak stakeholder bersinergi dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di seluruh daerah dengan cara membentuk lembaga pemeriksa halal yang banyak. Membentuk lembaga pendamping dan tenaga pendamping di seluruh Indonesia. Waktu tahun 2021 lembaga pemeriksa halal hanya cuma ada tiga. LPPOM salah satunya sebagai pemain lama, jam terbangnya sudah tinggi, tambah dua suku Pindon dan Supraya Indonesia. Pelaku usaha tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dilayani oleh LPH 3 yang hanya ada di Jakarta, mengauditnya di Padang, di Aceh, di Sulawesi, berapa biaya ongkos pesawatnya? Minap di hotel mengaudit dua hari, tiga hari berapa mahal? Makanya kita bentuk LPH yang banyak, yang basisnya di provinsi setidaknya. Sehingga mendekatkan kepada pelaku usaha. Sekarang jumlah LPH itu sudah 78. Bayangkan dari tiga menjadi 78. Kerja orang gila yang begini. Kerja orang gila yang tiga menjadi 78. Kenapa? Karena kita ingin melayani jumlah pelaku usaha yang banyak itu Pak. Kalau cuma tiga gimana kita bisa mengakselerasinya? Jumlah lembaga pemeriksaan halal dari nol Pak, dari tidak ada menjadi 268. Dengan jumlah tenaga pendapik 100 ribu lebih yang kita latih. Tidak mungkin seharusnya ya. Dengan ada self-declare ini jadi solusi. Sehingga seada self-declare kemudian ada reguler, maka ada 5 juta lebih produk sekarang yang sudah bersertifikat halal. Dari target kita mau sampai 10 juta Pak. Pak Akil, tapi begini Pak Akil, dari 5 juta itu yang kemudian-kemudian sudah bisa disertifikasi halal. Nampaknya kita masih ingat pada tahun 2023 ada salah satu produk yang kemudian mencirikan produknya sebagai wine halal begitu. Dapat sertifikasi halal melalui self-declare. Tapi pada saat diuji oleh MUI dari tiga laboratorium hasilnya kadar alkoholnya tinggi Pak. Kebobolan ini bagaimana Pak? Ya, saat ini kan gimana ada aturan yang gak diakali orang Pak. Artinya kan mungkin bobol ya Pak ya. Jadi memang potensi penyimpangannya pasti ada. Karena manusia itu bukan setan, manusia itu juga bukan malaikat Pak. Kadang-kadang manusia itu bisa jadi malaikat, kadang-kadang bisa jadi setan. Kok setan lagi Pak malam ini Pak? Jadi manusia itu kan memang begitu Pak, ada penyimpangan, makanya kita melakukan pengawasan yang ketat. Kalau dia menyimpang kita kasih sanksi, kalau memang terbukti kita cabut sertifikatnya, kita kasih... Sejauh ini sudah ada berapa yang sudah dicabut sertifikatnya Pak Akil? Kan gak banyak Pak, dari 5 juta, 5 juta lebih produk yang bersertifikat halal. Saya cek tadi bersama teman-teman, kami tadi sudah ketemu konsolidasi dengan MUI. Berapa jumlahnya Pak Akil? 0,003 persen. Dari 5 juta? Dari 5 juta itu yang ada nama-nama itu. Nama-nama itu cuma ada, mohon maaf bukan cuma, hanya ada nama 151. 151 itu ternyata setelah didiskusikan, ada yang dikecualikan, ada juga yang tidak dikecualikan. Sesuai dengan patwa MUI, itu kan kewenangan saya, nanti Pak K. Amin yang menjelaskan gitu ya. Jadi kita itu sudah proper banget gitu, sudah proper banget, sudah apply banget. Pak Akil kami sangat menghargai mekanisme self-disklirin Pak, potensinya sangat kecil, tapi ternyata pelaku UMKM permintaannya tinggi sekali. Permintaannya tinggi, makanya, hikmahnya daripada viralitas ini, ayo kita bareng-bareng, ayo kita gotong-royong, saling bantu-membantu, sinergi kalau kolaborasi. Kita ini sudah mendapat pengakuan internasional, bahwa halal Indonesia itu sudah diakui, Saudi, Turki, Iran. Kepuk tangannya boleh dong mahasiswa, kasih kepuk tangan dulu dong. Saya kemarin baru pulang dari Maladu, dari Maladewa, mendapatkan penghargaan GIVA. GIVA itu Global Islamic Finance Award dari Cambridge, London. Yang lembaga yang punya reputasi, punya prestisius internasional ya. Kepala negara, kepala pemerintahan, badan-badan internasional itu mendapatkan penghargaan dari bidang finance dan halal. Indonesia mengalahkan tiga nominasi negara lain di bidang sertifikasi halal. Jadi kita sudah mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Ini patent banget Pak, tapi kami ingin. Paten banget ini, harus kita rayakan bersama ini. Tapi Pakil, ini Pakil, kalau kemudian menyangkut makanan dan juga minuman ini kan sensitif. Sensitif, ya kan? Ini muturatnya juga cukup besar. Karena nggak cuma dunia nih, akhirat nih urusannya nih ya. Itu dia Pakil. Minum dulu boleh Pakil. Karena saya sambil nanya juga Pakil. Boleh nggak setengah-setengah detik aja? Setengah detik agak bisa nanya mas. Kalau polisi nangkep maling, biasa aja. Tapi maling nangkep masyarakat, jadi berita. Maka saya usulkan, yang nangkep-nangkep pelaku yang langgar itu, jangan masyarakat seperti hari ini yang nangkep media sosial. Kalau yang nangkep Bapak, udah biasa aja. Tapi kalau yang nangkep nanti, suatu saat nangkep media sosial, atau nangkep saya di media sosial, baru heboh. Supaya nggak heboh, silahkan Bapak yang nangkep sendiri, umumkan. Setiap bulan umumkan. Ada 150 banyak juga loh itu sebenarnya. Tapi yang nangkep jangan media sosial, heboh nanti. Karena seolah-olah ini kebobolan kan tadi kan. Timnya terbatas, mas timnya terbatas. Nanti usul lo pada Prabowo. Dilipat gandakan nanti, LPH-nya maupun komite fatwanya. Supaya semakin banyak yang ketangkep yang main-main kayak gini. Karena ini perusahaan dengan mayoritas muslim. Kalau nggak serius, dikira main-main dengan umat, Pak. Itu aja usul saya. Boleh kita ke mahasiswa. Pak Akil tadi mau minum jadi batal kan? Silahkan Pak Akil sambil minum, kita boleh kasih ke mahasiswa dulu. Pak Akil, mahasiswa ingin bertanya langsung. Iya, ada yang ingin bertanya silahkan, Bangko. Selamat malam. Saya Raka Maulana pertama dari Swins. Kan kalau misalnya kita lihat nih ya. Dari nama-namanya, wine, tuak. Itu kan arahnya ke negatif ya. Nah, tapi kalau dari argumen-argumen tadi. Saya dengarnya tuh kayaknya sasa aja sih. Kalau misalnya buat konsumen. Menarik konsumen gitu. Tapi, kan kalau kita lihat nih Genzi ini ya. Kalau misalnya apa-apa yang nyentrik, yang unik. Pasti langsung dibeli tuh, Pak. Nah, kalau misalnya kita beli, kita konsumsi. Itu kita jadi kafir nggak, Pak kira-kira? Astagfirullah. Baik, langsung. Kiai Aminuddin ya. Harus jawab nih, Bangko. Silahkan Pak Kiai. Auto kafir nggak ya gitu ya? Genzi pertanyaan memang kayak gini kalau Genziin. Silahkan Pak Kiai. Saya tidak jawab ini langsung. Tapi saya mulai dari tadi. Boleh dijawab dulu, Pak. Pak, silahkan Bangko. Langsung dijawab dulu, Pak. Langsung dijawab dulu, Pak. Oh, dijawab tentang ini? Ya, tentu. Soal kekafiran itu tergantung kepada hati. Hati itu beriman atau kufur. Ini soal nama. Ini nanti akan saya jelaskan. Kenapa mesti ada patwa tentang tidak boleh penggunaan nama yang mengandung kekufuran, maksiat, pornografi, dan sebagainya. Ini semua adalah latar belakangnya. Jadi saya jelaskan. Dulu, ya, di tahun awal 2000-an itu, itu terjadi sebuah revolusi dalam industri pangan. Dan salah satu ciri revolusi industri pangan itu adalah berkembangnya, apa yang disebut dengan teknologi flavor. Flavor itu adalah cita rasa yang direkayasa tanpa harus bahan baku asli. Anda makan permen, rasa anggur. Itu bukan dari anggur asli. Karena dari anggur asli, tidak mungkin harganya 100 rupiah. Anda makan permen, rasa anggur, itu adalah flavor anggur, ditambah gula, ditambah air, ditambah aroma. Maka Anda makan seolah-olah Anda makan anggur. Padahal itu bukan anggur. Itu hanyalah sebuah kimia wisintetik yang direkayasa seolah-olah menyerupai rasa anggur dan mendekati rasa anggur. Nah, dan semua makanan, minuman, kalau Anda masuk ke supermarket, Anda masuk ke mie instan, masuk ke ciki-cikian, Anda masuk ke susu, segala macam, Anda lihat ingredient-nya. Anda akan ketemu dengan kata flavor, rasa. Anda masuk ke resto yang ada teh-teh gitu. Ada satu konter kecil, dia punya produk sampai 60 jenis teh gitu ya, atau jenis rasa gitu. Itu adalah flavor. Dan flavor itu hanyalah sebuah kimia sintetik. Yang bahannya asli. Yang bahannya bukan asli. Dia hanya kimia. Nah, secara teoritis, itu bisa dibuat. Mie instan rasa babi panggang. Astaga. Tapi bukan dari babi. Ciki rasa babi, apalagi itu ya, barbecue babi misalnya. Belum ada tapi ya Pak. Belum ada tapi ya Pak. Dulu ada yang mengajukan. Pak, bagaimana kalau saya buat mie instan rasa sup babi. Tapi bukan dari babi. Karena itu adalah pakai flavor. Gitu loh. Rasa yang direkayasa, sehingga menyerupai rasa dengan sup babi, babi panggang, dan sebagainya. Pakai kaldu babi Pak ya? Nah, tidak. Itu hanya flavor saja. Kalau menurut Mie bagaimana? Nah, pertanyaannya tadi. Mana yang lebih kita pilih? Minyak samin cap babi, atau minyak babi cap untak? Serba salah Pak. Ini buah simalakama nih pilihannya. Nah, nggak bisa kan. Kalau disebut minyak babi cap untak gitu kan. Atau minyak samin cap babi gitu kan. Maka ini kita larang. Dua-duanya itu ya Pak Tia? Nama, penamaan gitu. Boleh pakai... Kita larang... Bang Zen. Dengar, sebenarnya. Kita larang itu bukan... Supaya pemisah dengar Pak. Saya dengar aja. Saya jelasin dulu, tapi tutas. Kita larang itu, dalam arti kita tidak sertifikasi. Kenapa? Tidak kita lanjutkan sertifikasi. Pertama, itu akan membimungkan masyarakat. Bagaimana masyarakat membeli, membeli insan rasa babi panggang, kemudian ada tulisan halal. Yang kedua, kita mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita harus di-edukasi. Gitu loh. Emang ada mie babi panggang? Hah? Mie babi panggang ada? Justru kita tidak sertifikasi. Minta sertifikasi halal ada? Ada. Dulu ada, awalnya ada. Yang menunjukkan itu. Maka kita buat aturan ini tidak bisa disertifikasi. Apakah itu haram? Kita tidak katakan itu haram. Karena belum dibuktikan, belum diaudit. Apakah itu halal? Itu juga tidak halal. Karena kita belum buktikan kehalalannya. Hanya kita katakan, tidak kita bisa sertifikasi halal. Karena kalau disertifikasi halal, itu nanti akan membingungkan masyarakat ketika masyarakat membaca ada produk mie instan. Rasa babi panggang, kemudian ada label halal di sebelahnya. Itu yang menjawab mengapa nama, kemudian menjadi salah satu faktor penting. Nah, kemudian bentuk. Bentuk? Bentuk itu bisa. Ada permen dibuat bentuk. Bentuknya itu bentuk babi, bentuk anjing, bentuk apa, segala macam. Nah, ini kalau dibolehkan, maka anak-anak kita makan permen. Oh, bentuknya babi nih. Dimakan. Bentuknya anjing nih. Nah, itu mengedukasi umat Islam. Kalau dalam bahasa agamanya, kalau Habib nanya dalil, itu dalilnya adalah Sadduddariah namanya. Ya, bukan, kalau bukan ayat Al-Quran. Fikih itu. Itu usul Fikih. Namanya Sadduddariah. Fikih, ya. Ya, itu. Dalilnya itu pakai Sadduddariah. Nah, yang ketiga adalah aroma. Atau rasa. Seperti Black Forest. Itu menggunakan rum. Rum itu adalah sejenis wine. Nah, rum itu bisa direkayasa tadi dengan flavor tadi. Dengan flavor tadi, sehingga bisa dibuat rasa rum, tapi tidak, bukan dari whisky, bukan dari wine. Nah, apakah itu halal? Bahkan sekarang, itu bisa dibuat minuman. Bukan fermentasi anggur, bukan fermentasi kurma, bukan fermentasi biji-bijian yang mengandung karbohidrat, sehingga dia menjadi, mengandung alkohol. Tapi cukup ada flavor, rasa whisky. Kemudian bisa diaduk seperti extra juice gitu, diaduk gitu. Nah, itu bisa dibuat. minuman rasa whisky, rasa rum, rasa angciu, rasa macam-macam, jenis wine. Tanpa menggunakan bahan wine. Nah, ini yang kenapa kita tidak sertifikasi. Jadi, bukan kita katakan itu diharamkan, bukan. Jadi, beda. Kalau diharamkan, benda itu dihukumnya haram. Kenapa menolak sertifikasi? Kalau memang itu tidak haram? Karena dalam sertifikasi halal, itu bukan hanya bahan dan proses. Tetapi penamaan, supaya apa? Supaya clear di masyarakat, bahwa halalnya ini betul halal. Sehingga tidak membingungkan. Yang saya katakan tadi, Sadgildaria tadi. Kalau misalnya ada produk tadi, minuman, rasa wine. Tapi, dia bukan dari hasil fermentasi anggur, kurma. Itu persoalannya. Nah, jadi ini kenapa nama, bentuk, aroma, rasa itu tidak kita sertifikasi. Kalau mau disertifikasi, itu diganti. Nah, penamaan ini kemudian berkembang. Penamaan ini berkembang. Ada satu kopi yang sangat terkenal di masyarakat. Itu dulu mengajukan nama kopi selingkuh. Itu kan. Kopi, apa namanya, ya kopi selingkuhan, ada mie ya, mie gacauan itu, ada mie macam-macam gitu kan. Itu ada yang berbau pornografi, berbau perzinahan, berbau kemaksiatan. Nah, maka itu, ini tidak boleh. Maka kita buat sebuah rambu-rambu. Ya, maju selama rambu-rambu. Bahwa, untuk nama dari satu produk yang akan disertifikasi halal, bentuknya, rasanya, aromanya, itu hal, tidak boleh mengandung kekufuran, mengandung kemahasiatan, pornografi, dan, atau bahan-bahan yang diharamkan. Tujuannya edukasi ya? Tujuannya edukasi, dan itu juga sadut dari... Saya bingung bentuk tadi, sampai permen bentuk babi diharamkan. Yang diharamkan dari babi itu, makan dagingnya. Tapi kita tidak boleh mengharamkan eksistensinya. Tidak diharamkan. Ya. Gak sebagi kata-kata saya, Ben. Kenapa harus paranoid dengan bentuk? Tidak, tidak. Bukan begini. Bukan diharamkan. Beda antara tidak disertifikasi dengan diharamkan. Itu dua hal yang berbeda. Disertifikasi kan gak lebih bagus kan daripada liar. Jadi kesannya apa? Ada pembeda gitu. Kan, kenapa sih dengan bentuk babi? Nama babi itu juga makhluk Tuhan. Kok sepertinya di Islam ini bentuk babi ini makhluk terkutuk gitu loh. Sampai bonekanya gak boleh. Itu yang saya bayang. Itu aja. Soalnya yang diharamkan di babi itu makan dagingnya aja. Mau kok dijawab dulu? Pak Kyei. Ya, begini ya. Persoalan halal dan haram. Ulama sepakat. Bahwa halal dan haram itu adalah hal yang pertama diketahui dan harus diikuti oleh seseorang setelah dia bersyahadat. Dan halal dan haram itu dalam Islam sudah jelas. Al-halalu bainan wal haramu bainu. Wama bainahuma amrun mustabihat. Ya. Fahaman wakwa api syubahat wakot wakwa api haram. Itu jelas hadis Nabi. Yang halal jelas putihnya. Yang haram jelas hitamnya. Antara keduanya ada wilayah abu-abu yang namanya mustashabihat. Barang siapa yang masuk kepada wilayah abu-abu maka dia masuk kepada wilayah yang haram. Kalau ada mie instan rasa babi panggang itu kan syubahat. Cuma saya belum tahu itu kalau ada orang pakai itu mau bangkrut pakai merek babi panggang jual di Indonesia nggak laku bangkrut. Nah karena itu syubahat itu masuk wilayah Arap. Itulah dasarnya. Gitu Bip. Ya cuma tadi saya berpikir kalau orang mau jual di Indonesia pakai merek mie babi panggang ya bangkrut besok udah nggak ada yang beli. Belum tentu. Belum tentu. Kalau dikasih halal ngapain? Kan tadi generasi Z bilang kami suka tuh dengan yang nama-namanya unik ya. Ya kan? Seperti itu Bip. Sudah nyala? Ngabunden kalau tadi itu kan contoh memang babi kan memang haram ya. Sudah disebutkan di dalam ajaran agama kita. Tapi ketika itu nama seperti kayak misalnya kopi jahanam. Misalnya seperti itu. Itu kan jahanam itu kan bukan makanan seperti yang disampaikan oleh Yai. Nah bagaimana dengan itu Yai? Ini kan bagian dari strategi marketing tetapi zatnya halal ya. Misalnya kopi eblis karena saking ngerinya kopi tadi itu atau mie eblis kayak begitu-begitu tuh ya. Nah ini kan beda dengan contoh yang Yai sampaikan tadi itu misalnya bentuknya babi. Kalau babi kan memang jelas ya. Kalau ini nampaknya perlu penjelasan yang cukup detail ya Pak Hayai. Dijawakan nanti usah jeda ya. Sesaat lagi tetap sama kami di Catatan Demokrasi.